Selamat pagi. Hari ini kita mau bahas mengenai kebugaran tubuh. Apa itu kebugaran tubuh? Saya tunjukkan dulu saja. Tubuh kita ini harusnya bisa mengalami regenerasi sel. Caranya banyak. Inilah semua modul pola hidup sehat itu mengajarkan berbagai aspek bagaimana kita bisa mengalami regenerasi sel, sistem imunnya membaik, metabolismenya bagus, hormonnya seimbang, sehingga kita bisa sehat dan awet muda. Misalnya ada olah nafas, tadi yang tanya, kalau olah nafas yang menurunkan gula nanti bisa drop nggak? Kalau obat, overdosis, gulanya drop. Minum obat, lupa. Minum lagi, nge-drop. Olah nafas itu, pola hidup sehat lebih tepatnya bukan hanya olah nafas, maka metabolisme tubuhnya jadi normal. Kalau orang gula tinggi, jadi gula normal. Kalau yang gulanya rendah, jadi gula normal. Tekanan darah tinggi, jadi normal. Tekanan darah rendah, jadi normal. Jadi tubuhnya dibuat kembali bisa mengatur. Mengatur gula. Tekanan darah kan bisa diatur dengan kelenturan pembuluh darah. Kalau orang yang tadi kekurangan nitrik oksid, nitrik oksid diantaranya mengatur kelenturan pembuluh darah. Kalau dia mau butuh tekanan, karena misalnya lagi olahraga. Kan oksigen, nutrisi harus didistribusikan lebih cepat dengan yang lain. Maka jantungnya bisa berderta lebih cepat, atau pembuluh darahnya kayak disempitin sedikit kecil lebih-lebih, jadi lentur. Pembuluh darah itu lentur kayak usus juga. Nah itu butuh nitrik oksid. Itu lewat olah nafas, makanya semua metabolisme diperbaiki. Nah salah satu ukurannya misalnya adalah sembuh atau awet muda. Tapi awet mudanya dari sisi apa? Kalau kita bicara kebugaran. Ini cerita dulu. Waktu saya mulai konsentrasi, fokus untuk menaikkan nilai kebugaran. Kebetulan saya catat, ini yang pakai kertas ini waktu itu ke dokter. Jadi ini ke dokter Sintia. Beberapa dokter juga mengetes kebugaran tubuh. Kalau yang dokter biasanya alatnya lebih canggih. Ada yang timbangan, tapi dengan ada yang dipegang pakai tangan. Tangannya lurus, lalu ditimbang. Nah itu alatnya kan sekitar 2-3 juta lebih canggih. Ini hasilnya tahun 2021. Awal 2021, saya punya umur biologis 46 tahun. Saya sudah senang waktu itu. Wah aneh. Kalau tahun 2021 berarti kan saya umurnya 58 tahun. Tapi 12 tahun lebih muda. Akhir tahun, saya tes lagi, turun setahun lagi. Wah lebih senang lagi. Singkat cerita, ketika mulai pola hidup sehatnya lebih lagi. Terutama olah nafas. Karena sebelumnya saya tidak olah nafas. Saya olah nafas baru 2 tahun. Jadi kalau Mas Gunggung itu sudah 10 tahun lebih. Eh 20 tahun malah. Saya baru 2 tahun. 2 tahun lebih dikit lah. Ya 2 tahun lah kira-kira. Sare-sare. Maka, ini bulan Maret 2023, yang masih jelek sampai sekarang itu adalah Vistral Fed. Tapi lumayan. Tahun yang lalu, saya Vistral Fed-nya 15. tiap bulan turun 1, 1, 1, 1, 1 gitu ya. Dari tahun 2022, saya punya Vistral Fed itu sempat 15. Basal metabolisme, ini berarti saya kurang olahraga. Masih kurang. Karena kayaknya body stretching, yang gerakannya pelan-pelan, nggak terukur oleh alatnya. Tapi kalau jalan kaki lari, maka disarankan, silahkan jalan kaki. Sama apps-nya. Tapi Maret 2023, dari segi umur, kemajuannya banyak. Kalau sebelumnya kan dari 40, umur 46, turun dari 45, maka Maret 2023, udah 33. Saya punya target sih. Aduh, bisa nggak ya? Usah punya umur 30. Umur biologis. Malah, oh ini sebentar nih, file-nya kembali. Ini Januari, ini Maret. Jadi Januari, 36, lalu bulan Maret, usia biologisnya udah 33. Jadi dari Januari ke Maret. Dalam dua bulan. Apa yang berubah? Indikator yang mana? Nanti tak jelasin. Yang menarik, Januari ke Maret, April, Mei, Juni, Juli. Empat bulan. Empat bulan. Maka yang berubah ya sebenarnya indikator ini satu persatu. Tapi saya lompat yang bulan Juli aja. Yang bulan Juli ini, biseral fat saya sudah 10. Turun, biseral fatnya. Air, nah biasanya cuma 54,5, 55, sekarang udah 56,8. Saya berusaha untuk bisa 60% untuk air. Otot, normal. Body fatnya malah agak turun. Minimal 18, saya harus naikkan dikit kalau mau. Ideal. Tapi sebenarnya, lo nggak apa-apa, dekat-dekat normal. Jangan kelebihan. Malah lemak yang rendah ini juga biasanya punya andal bagian untuk menurunkan usia. Tapi yang cukup penting juga adalah viseral fat. Kalau ini kan body fat. Lemak dalam tubuh. Kalau viseral fat, di organ-organ tubuh. Nah, untuk menaikkan masa otot, maka harusnya dikontrol dulu protein. Kalau Anda proteinnya kurang, Anda olahraga beban otot, malah cedera nanti. Untuk bikin otot itu butuh protein. Maka proteinnya tingkatkan sampai good. Skalanya. Dalam tubuh kita itu harus cukup banyak. Protein yang mana? Oke, nanti saya jelasin satu persatu yang gampang dan murah. Tapi dengan indikasi, indikator-indikator ini, maka bulan Juli ini, saya usia biologisnya sudah turun ke 26. Sekarang dulu targetnya cuma 30 ya. Begitu 26, bisa nggak ya? 22 kayak Dediko Buser. Saya punya teman. Keren. Teman saya ini, kalau Dediko Buser bukan teman, saya tahu dia. Dia nggak tahu saya. Saya punya teman namanya Ibu Novita Tandri. Waktu saya dulu usia 45 aja, udah bangga-bangga sama dia. Bu, kan berusia saya 58. Saya 45 nih. Di WA saya 26-25. Tapi mereka berdua ini suami istri karate sabu hitam. Karateka sabu hitam. Tubuhnya benar-benar lemaknya, perutnya slim, tapi ototnya ada. Tapi sekarang saya mau WA dia lagi nih. Saya udah 26 juga. Tapi ototnya masih kurang. Sekarang apa yang usia biologis ini akurat nggak? Ya akurat untuk indikator ini. Jadi usia biologis itu tidak mendeteksi misalnya ada kanker. Nggak terdeteksi. Hinjalnya rusak. Nggak terdeteksi. Jadi misalnya usianya ini, kayak saya, 60 tahun. Dites usianya 30. Besok mati? Bisa. Besok mati bisa. Oh kanker tadi 4B dan nggak ngapa-ngapain. Nggak usaha berobat misalnya. Atau besok mati. Kenapa? Karena gijalnya rusak. Bisa. Jadi sekali lagi, usia biologis tidak menunjukkan kesehatan, tapi kebugaran. Atau hanya satu aspek saja. Aspek sesuai dengan indikator yang diukur. Sama juga kan tes pakai QRMA. Tapi saya kalau pakai QRMA, sekarang sudah 91,5. Sudah di atas 90. Itu ekselen. Memang dulu sebelum program, sudah cukup bagus. Karena dari 2009 kan saya sudah makan sehat. Tahun 2010 lepas insulin, lepas ubat diabet. Tapi 2017 kambuh lagi gulanya. Lalu belajar pola hidup sehat lagi. Jadi berkali-kali pakai tes QRMA. Dulu 88, 89. 88, 89. Lalu orang bilang yang ngukur kan, Dr. Mira sama Pak Michael. Kalau bisa yang hebat itu di atas 90, Pak. Tapi Bapak 89 sudah hebat. Sekarang sudah 91,5. Sekarang usia biologis. Saya balik ke slide-nya, indikatornya apa saja. yang membuat rumusnya nanti itu umur menjadi muda atau tua. Yang pertama, air. Ini dulu cerita waktu saya airnya masih kurang. 54,7. Jadi padahal saya sudah banyak minum. 3 liter sehari. Tapi airnya 54,7. Bagaimana bisa membuat airnya sekarang 56,8? Saya share testimoni. Jadi air itu, banyak orang kan menyarankan air alkali. Kalau saya enggak. Kenapa? Alkali itu gampang kok. Tarik buang, tarik buang, olah nafas, sudah pasti alkali. Yang penting justru nanocluster heksagonal. Jadi nanocluster heksagonal itu, air itu H2O, tapi molekulnya itu grombol-grombol. Sehingga kalau itu grombol-grombol, darah kita kental misalnya. Yang berikutnya lagi, susah terserap oleh tubuh. Jadi minum banyak air, tapi selnya tubuhnya kekurangan air. Bahkan orang bisa dehidrasi. Padahal saya banyak minum. Coba ganti air minum nanocluster heksagonal. Apa saja itu air nanocluster heksagonal? Saya tidak salah satu saja. Bukan satu-satunya. Misalnya air yang Pak Michael Sungiardi, dia juga di PHS, ngajar, akupunktur, segala macam, itu air AOI, itu juga nanocluster heksagonal. Itu bagus. Air yang pakai itera, segala macam, tapi harganya ada yang sampai belasan juta. Ada yang mahal lagi juga, living water. Itu alatnya sampai 32 juta, tapi itu untuk dipasang di rumah. Itu nanocluster heksagonal. Nah, saya dari air tadi yang, saya ulangin lagi ya, selama pelan-pelan naik, tapi pasti gitu ya, dari air yang kurang 54,7 menjadi 56,8, untuk saya pribadi loh ya, itu saya menggunakan, yaitu, sebentar ya, saya menggunakan ini, namanya nano-canned water. Di mana botolnya ini, seluruh botolnya dibuat dari batu turmalin, batu giyok, lalu stainless steel, dicampur lembur jadi satu, dipres, sehingga dalam 10 detik saja, ini airnya menjadi nanocluster. Bisa diukur? Ya bisa, dibawa aja ke lab, mikroskop, dilihat air apa saja, jadi dimasukkan air apa saja. Air akualah, air sumur yang direbus, pokoknya air yang biasa diminum, dimasukkan ke situ. Sudah, 10 detik, sudah, bisa diminum. Kalau mau yakin, ya pergi ke orang yang punya mikroskop, lalu dilihat, sebelum dimasukkan botol, dan sesudah. Kalau saya bicara, bukan saya sih ya, cerita, cerita ya, Pak Michael Sungyardi pernah ngetes antara nanocluster dengan AOI, dan beliau berkata yang AOI lebih bagus, dalam arti klusternya lebih kecil-kecil, gitu ya, tapi kalau saya, kan saya juga nggak ngetes sendiri, ya, tapi dari nanocluster, ketika dengan dokternya kita webinar, ya dia, clusternya, tiga molekul, H2O, itu berarti udah kecil banget. Ya, jadi bisa dites menjadi nanocluster apa tidak, tapi kalau paling tidak, hasilnya, ya kalau saya kan sukanya hasilnya aja, udah gimana gitu kan, ya hasilnya untuk saya, dengan jumlah diminum yang sama, maka kadar air saya dalam tubuh, ini terutama masalah lansia, ya, kalau masih muda-muda itu minum air apa saja, ya sehat-sehat aja. Kan masalahnya umur saya udah 60 tahun. Minumnya banyak, tapi kok air saya, makanya, ini kan ada kode merah, ada kode kuning, ada kode hijau, gitu ya, kalau hijau itu udah lebih bagus lagi. Ya, merah, nah ini, saya airnya merah nih, 54,7. Lalu mulai minum pakai botol ini, nah, hijau deh, ya, 56,8. Nah, karena indikatornya membaik, ya, maka usianya tambah mudah. ya, ya, oke, saya lanjutkan lagi, sekarang indikator apa selain air. Visceral fat dulu, ya, visceral fat, tadinya 11%, malas jubungnya 15%, saya makan sering all you can eat, walaupun yang saya makan itu, kan saya orang diabetes, ya, maka walaupun udah lepas obat, lepas insulin, tetap saya low karbo. Saya nggak makan nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan, jajanan pasar, semua yang dibuat dari tepung, saya tidak makan semuanya. Jadi, saya makan karbonnya dari mana? Dari sayur-sayuran. nah, waktu saya makan banyak daging, terutama daging merah, gitu ya, visceral fat saya cukup tinggi. Ya, apalagi waktu ke Amerika, all you can eat, gitu ya, udah, visceral fatnya 15%. Total fatnya 22-19%, itu pasti memang di normal, sebenarnya ideal, tapi visceral fatnya cukup tinggi. Visceral fat itu apa sih? Visceral fat itu lemak yang di organ tubuh. Jadi, ada lemak bawah kulit, lemak di perut, namanya belly fat, tapi di seluruh tubuh nih, body fat, di bawah kulit juga termasuk dalam body fat, belly fat juga termasuk dalam body fat, belly fat itu yang lemak di perut, nggak perutnya buncit, gelambir-gelambir, ya, nah, apa itu visceral fat? Ini misalnya jantung, ya, nanti fat, liver fat lain lagi, ya, jantung khusus itu dibungkus sama lemak, untuk bantalan tujuannya, supaya aman, kalau jatuh, jadi ada bantalannya. Tapi kalau ketinggian, makanya kalau yang visceral fatnya tinggi, nanti pasti hasilnya, usia biologisnya rendah. Logikanya, rumusnya itu gimana, ngitungnya itu alat, gitu ya, atau logikanya dari mana? Oke, kita ngomong jantung. Jantung ini lemaknya banyak, itulah visceral fat. Jantung kan mompa, jenduk, 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 nah, kalau banyak lemaknya gimana? Kerjanya berat, kalau kerjanya berat, cepat mati, gitu kan, maka umurnya jadi tua, gitu ya, jadi, ini lemaknya harus ada, tapi nggak boleh banyak-banyak, kerjanya berat, khusus, khusus itu, makanan bergerak, karena gerakan perilil tastis. Dia buka, makanan masuk, sudah masuk, dia kunci, ya, jadi begini ini gerakan perilil tastis. Nah, geraknya kan susah, kalau lemaknya ketinggian. Nah, itu namanya visceral fat. Maka, untuk mengurangi visceral fat, gimana? Ya, kita harus makan lemak baik. Untuk mengurangi visceral fat, kita harus menghindari lemak jahat. Apa itu lemak jahat? Untuk visceral fat, ya, kita harus makan lemak baik. Maaf, bentar ya. Lemak baik itu apa? ya, VCO, omega-3, lalu, apukat. Sebentar, saya pause dulu sebentar. Ya, supaya total lemaknya turun, juga visceral fatnya turun, termasuk juga sebenarnya untuk, supaya kolesterol jahatnya turun, kolesterol baiknya naik, untuk tiga hal itu sama. ya, makan kolesterol baik. Nah, untuk omega-3, ini saya ada, dapat gratis, dikasih sampel, sama dokter Genti. Ini omega-3, ya, minyak ikan. kan kita dulu sering orang waktu ketil, clever trend. Ya, clever trend. Nah, tapi jujur saya pakai ini baru satu kali ini. Sebelumnya saya pakai merek yang lain, saya nggak setia sama merek, saya setia sama Tuhan, merek apa aja, di mana ada diskon saya beli, dan ternyata selama itu pun juga saya, visceral fat, kalau toh tinggi itu sebenarnya, 11 itu oke, gitu ya, 15 karena makannya ngawur. Nah, begitu mulai makannya diatur benar-benar, ya sebelumnya karena hanya konsentrasi pada, nurunin gula, turunin gula, turunin gula, kolesterolnya naik, gitu kan, ototnya gimana, kan hidup ini mesti keseluruhan. Maka, saya mulai konsentrasi, kalau gitu, daging merahnya dibuang, makannya daging putih, makannya ikan, lalu kolesterolnya supaya baik, dari buah abukat, lalu ini omega-3 sebagai contoh aja. Nah, tambahkan juga VCO. Jadi, waktu berkatnya ikut seminar Pak Waworuntuh, Dr. Genti, gitu kan, jadi sebenarnya jangan minyak ikan kok, ya ikan dewan dan tanaman, karena sama-sama minyak sebenarnya, kalau detailnya ya Pak Waworuntuh itu, beda gitu ya. Kalau orang Eropa, Arab-Arab, ya olive oil, kalau kita Indonesia, VCO aja. Nah, ini VCO malah yang saya beli yang tanpa merek. Sama lah, merek itu mahal-mahal kan, karena mereknya yang mahal ya, isinya itu juga. Bahkan kalau Anda, saya ketemu sama yang punya pabrik VCO ini, Pak, merek itu produksi di saya, ya merek itu produksi saya, saya nggak mau sebut merek ya, nggak enak nanti. Saya jual misalnya 100 ribu, itu dijual tuh 400 ribu sama dia, Dia namanya merek, gitu kan. Ya produksinya di situ juga. Saya di Semarang ketemu dengan pabrik, suplemen yang bikin pekatul, ya. Wah, itu merek ini bikin di saya, merek ini dibikin di saya. Wah, harganya dia naikin tuh, tiga kali lipat. Dia harus bayar komisi, bayar agen, gitu ya. Maka kalau saya kadang-kadang, nggak usah setia sama merek. Nah, ini VCO. Yang saya mau jelaskan, bukan soal mereknya, bahkan ini tanpa merek. Dulu, anak saya kan di Australia, juga mulai makan sehat, itu sering beli VCO oil, di botol. Botol 200 mili, sama 500 mili. Yang 500 mili ini, harganya cuma 1,5 kali lipat. Beli yang 500 mili dong, gitu ya kan. Tapi begitu 2 bulan, sebulan nggak habis, tengik. Rusak dong, gitu ya. Akhirnya sekarang saya ganti yang kapsul. Jadi kapsul, tapi ini VCO. Sehingga, ya aman, kalau di botol kan terbuka. Malaupun di kulkas pun, kadang kalau udah lebih dari sebulan, nggak habis, makanya belinya botol kecil. Pagi 1 sendok, siang 1 sendok, malam 1 sendok, gitu ya. Kalau saya, omega-3-nya 2 butir, VCO-nya 1 butir. Tapi itu pagi, siang, sore. Jadi 9 butir di 1 hari. Karena sebenarnya tergantung masing-masing metabolismenya ya. Kalau tes DNA, itu sebenarnya ketahuan. Tapi orang diabet, harus banyak lemak, kurangin karbo. Maka kalau ada orang yang sampai 2-2-2. Jadi pagi 2, makan siang 2, makan malam 2. Saya 3-3-3. Jadi totalnya 4-4-4. Saya 3-3-3. Tapi dimonitor. Dimonitor dari mana? Ya monitor, sering-sering tes misalnya darah, kandungan lemak. Atau paling nggak tes. Yang sendiri, ya ini, beli alatnya yang saya post di grup kemarin, itu alat yang murah. Bukan seperti alat waktu saya tes dokter. Waktu ini kan ke tempatnya dokter, alatnya mahal. Tapi yang ini tes sendiri, alatnya cuma 300 ribu. tapi kan bisa tahu, memonitor distral fat dan body fatnya. Kalau misalnya body fatnya naik, baru cek ke lab, ternyata kolesterol baiknya rendah. Perlu makan lebih banyak lagi yang lemak baik. Jadi sebenarnya kita dosisnya itu bisa dari waktu ke waktu berbeda tergantung kondisinya. Tapi yang saya mau katakan adalah cara menurunkan distral fat dan juga total lemak dengan cara makan lemak yang baik. Nanti total fatnya malah bisa turun. Dan ketika di tes lebih dalam ke lab, HDL, LDL, nanti pasti yang baiknya akan naik dan jeleknya akan turun. Sekarang yang penting lagi, tadi kan itu total fat. Vistral fat. Sekarang gimana dengan fatty liver? Baik lagi sebentar, indikatornya. Untuk saya, paling enggak visral fat saya sudah turun 10%. Tapi kalau ini di breakdown, di breakdown itu berarti harus mesti ke tes ke lab. Tes antara kolesterol, visral fat, bahkan juga fatty liver. Ini yang menarik, yang saya alami, ya karena belajar. saya belajar dari dokter Stan Ekberg. Saya sering katakan berkali-kali, beberapa kali dalam Zoom, kalau saya sekarang banyak belajar dari dokter Stan Ekberg. Terutama bagaimana menurunkan visceral fat dan fatty fat. Maka kurangin makan buah. Kenapa? Karena kalau kita itu gula sukrus, kalau kelebihan, itu disimpan di tubuh. Terutama misalnya belly fat. Makanya orang kebanyakan makan nasi, kebanyakan makan yang manis-manis, dimana dari sukrus, nasi, gula pasir, dan seterusnya perutnya buncit. Mau ngurangin perut, ya kurangin karbohidrat. Bukan kurangin lemak. Karena kalau kelebihan karbohidrat, kelebihan gula, glukos, itu akan disimpan di lemak tubuh. Nah, gula fructus itu metabolismenya di liver. Sehingga kalau kelebihan, maka fructus itu ya kelebihan-kelebihan. Fructus itu metabolismenya di liver. Fructus itu gula dari buah. Jadi supaya karbohidrat, baik itu sukrus, fructus, dan glukos, ini jadi energi, kan ada metabolismenya, pembakaran. Nah, metabolismenya fructus itu di liver. Makanya kalau kelebihan fructus, disimpannya jadi fatty liver. Maka orang kalau fatty livernya tinggi, nanti juga pasti visceral fatnya naik. Karena visceral fat ini adalah pokoknya lemak di organ. Mau dimanapun akan dihitung sebagai visceral fat. Kalau fatty livernya tinggi, nah, gimana nguranginya? Coba stop makan buah-buahan. Kecuali buahnya di fermentasi. Supaya fructusnya turun, suprusnya turun, glukosnya turun. Kebanyakan makan buah, memang buah itu bagus. Tapi kalau kebanyakan, nanti kebanyakan fructus. Kalau fructus kebanyakan, masuknya ke liver. Di liver, di metabolisme. tapi enggak semuanya bisa di metabolisme. Kelebihannya. Jadi fatty liver. Maka, yang baik pun enggak boleh kebanyakan. Gimana tahunya saya kebanyakan apa enggak? Mesti cek berapa fatty livernya. Tapi untuk saya, ketika saya justru kurangin makan buah, kecuali apuket. Karena apuket itu banyak lemaknya. Karbunya rendah. Jadi, semua buah kan saya fermentasi. Tapi kadang-kadang saya masih makan buah-buah. Kadang-kadang saya kurangi bandel. kalau Dr. Mira ketat banget. Tapi saya mulai kurangin lagi sebelumnya juga enggak banyak. Dalam waktu dua bulan saja, visceral fat yang tadinya dari 15, itu cepat banget. Itu kan saya ingat bulan September tahun lalu itu fatty liver 15. Jadi, Oktober 14. November 13. Desember 12. Januari 11. Sudah, bertahan di 11. Dari Januari. sampai bulan Mei, saya simak pelajaran-pelajarannya Dr. Stan Eckberg mengenai kelebihan fructus. Coba deh, saya kurangin lagi buahnya. Apuket tiap hari sekarang makan, buah yang lain betul-betul saya enggak makan dulu. Saya buah-buah yang lain, saya jus pro aja. Tapi yang dimakan langsung, saya coba enggak. Bener loh. Kurang 1% visceral fatnya. Yang lain kan sama. Kalau mau coba-coba itu kan yang lain sama. Biasanya teorinya Stan Eckberg tadi, tapi kan teori itu kalau begitu enggak dipraktekin jadi enggak yakin. Bener enggak nih? Begitu dipraktekin, bener, visceral fatnya turun. 10. Saya sekarang semangat nih. Saya mau turunkan 9. Karena kalau visceral fat saya bisa turun di bawah 10, 9, pasti hijau nanti nih. Begitu hijau, nanti pasti dampaknya pada umur akan berbeda lagi. Ini bicara mengenai visceral fat. Pasal metabolisme, gampang. enggak bahas panjang-panjang. Kalau Anda merah, Anda kurang jalan kaki, kurang lari, kurang sepedaan. Karena kemarin memang saya lebih banyak kan body stretching. Yang gerakannya pelan-pelan. Jadi dihitungnya rendah. Maka ini ada aplikasinya. Jadi beli alat, lalu nanti aplikasinya sesuai alat itu mereknya apa? Yang saya share di WA Group kemarin itu Xiaomi. Karena itu murah. Saya suka yang murah-murah aja lah. Kalau enggak tepat-tepat banget memang namanya kan hanya buat indikasi aja. Yang penting adalah alat yang sama, orang yang sama ditimbang pada jam yang sama. Jadi misalnya paling bagus itu kalau nimbang pagi hari setelah BAB sebelum makan. Kan timbangan enggak tahu itu lemak atau BAB. Misalnya. Saya mikirnya sih gitu. Jadi kan nanti dia perbandingkan antara berat dan komposisi. Nah total beratnya kalau BAB satu kilo aja udah turun berat badan. nanti skalanya bisa berubah. Makanya kalau sama-sama nimbangnya sebelum BAB ya terus sebelum BAB. Kalau sesudah sesudah BAB. Jadi pagi hari sudah BAB belum makan timbang. Orang yang sama dengan alat yang sama pada jam yang sama dibandingkan dari waktu ke waktu. Sama juga dengan kadar gula. Pokoknya jam 6 makan malam terakhir jam 9 sarapan jam 8 tes gula. Selalu jam yang sama alat yang sama orang yang sama dari waktu ke waktu. Nanti baru 3 bulan sekali BAB 1C misalnya gitu ya. Nah itu kalau mengenai basal metabolisme maka cukup dengan olahraga. Nggak perlu dibahas panjang lebar. Nah sekarang saya masuk ke protein. Nih protein 21,7% untuk berat badan saya tinggi badan saya karena itu nanti masing-masing berbeda orang tingginya berapa umurnya berapa dimasukkan datanya. Jadi alat ini untuk masing-masing. Kalau diukur untuk orang lain ya harus di-enter dulu tingginya berapa umurnya berapa baru bisa dipakai untuk orang lain. Karena alatnya akan mengkalkulasi berdasarkan data yang di-enter. Untuk protein kalau saya mundur ke belakang di sini masker leg antrosyata body fat BMP RM lemak enggak ada yang pakai dari dokter di sini ada cuma enggak ditulis karena enggak di alatnya apps-nya ada tapi enggak semuanya ditulis di kertas. Kalau yang mulai saya pantau untuk diri saya sendiri Januari 21,1% malah sebelumnya lagi 21% ini berbeda waktu proteinnya dari 21 ini saya slide-nya enggak urut 20 21,1 lalu sekarang 21,7% tapi itu sudah masuk good jadi normal saja sudah bagus bisa ketahuan kenapa protein harus good karena itu bahan baku untuk bikin otot supaya maskel nih ototnya ini kalau orang sudah 50 tahun ke atas 40 tahun ke atas berat badannya bagus tapi ternyata lemaknya yang tinggi ototnya yang rendah nah repot yang lebih bawah lagi ini masa tulang masa tulang saya di paling bawah kalau enggak ketutup sama ini sebentar 2,54 kilo masa otot saya naikkan ke atas dulu ini ini masa tulang masa tulang 2,54 bisa dilihat sebelumnya 2,49 sudah naik jadi sebelumnya 2,54 masa tulangnya naik masa ototnya tadinya 47,02 kalau sebelumnya lagi yang terakhirnya yang hitam maka masa tulangnya pun naik sekarang kita bicara soal protein dulu protein itu kan sumbernya banyak yang bagus itu polong-polongan kacang-kacangan kalau yang mau mengurangi karbunya lagi itu kan karbunya ada ada tapi enggak banyak yang penting jangan makan nasi bakmi, roti tepung-tepungan jajanan pasar yang dibahaguan dari tepung tempe jangan ditepungin tahu jangan ditepungin maka tahu tempe itu sumber protein tapi yang kanker udah jangan makan sumber protein dari hewan kaki 4 kaki 2 kadang-kadang ikan masih boleh tapi beberapa dokter kanker ikan pun enggak boleh hanya boleh telur jadi itu beda-beda dokter beda tapi kalau saya untuk memperlengkapi sumber protein saya kalau ada orang ke Amerika saya ngambil ini namanya protein untuk vegan orang-orang vegan jadi kalau mau sendiri gimana yang murah ya chia seed flex seed polong-polongan kacang-kacangan dan pekatul saya pernah endorse pekatul sari orisa yang dari Karanganyar itu ada perkebunan ada pertanian wilayah organik ya dibina khusus itu pekatul itu itu murah untuk sumber protein ya sumber protein yang lain kalau tidak ada pantangan dengan bukan seorang vegan ya kan saya ajarkan bikin kefir ini baru jadi tapi enggak kelihatan ya baru dibikin ya kefir beli susu yang non-fat supaya lemaknya rendah ya lalu proteinnya itu kalau kefir itu bening dan putih yang putih itu ker itu lemak yang bening itu W nah W itu protein protein untuk otot ya dimana proteinnya kalau di fermentasi itu sudah terpotong-potong jadi contohnya sukrus itu gula rantai panjang kita punya ada enzim amilase maka sukrus berubah jadi glukus bahkan sebelum sukrus itu starts pati ya pati itu gula komplek karbohidrat komplek tapi begitu dikunyah kena amilase dalam hitungan detik saja terure menjadi glukus makanya kalau kita makan pelan-pelan kita kunyah makin manis itu berarti dari pati berubah jadi glukus nah protein juga gitu protein itu ada rantai panjang rantai pendek fermentasi merubah karbohidrat menjadi rantai pendek bahkan kalau diteruskan fermentasinya menjadi asam makanya suspro rasanya kecut karena bukan gula lagi sudah jadi asam organik yang juga dibutuhkan oleh tubuh asam organik ya untuk tubuh mengatur keseimbangan asam basah nah protein ketika di fermentasi sama ya dia proteinnya menjadi rantai pendek nah itu kenapa saya izin salamkan untuk memfermentasi susu untuk laktusnya laktusnya juga udah gak ada karena susu sapi itu mengandung laktus orang yang laktus intoleran gak boleh minum susu sapi tapi kalau udah di fermentasi laktusnya sudah menjadi asam organik ya nanti untuk beli bekatul dimana saya pos waktu nge-pos rekaman ini ya ada nomor-nomor yang bisa dihubungin termasuk juga kalau mau beli sayur organik ya yang di Bandung ada kooperasi yang non-laba yang menangani dokter 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 susen suyanto itu seorang dosen relawan yang suka rela mengkoordinir petani organik di Bandung saya akan pos juga oke saya lanjutkan lagi indikator yang lain kalau proteinnya sudah nah saatnya kita naikkan otot ini yang penting udah usia justru harus latihan otot gimana latihannya jadi orang menaikkan berat badan itu olah nafas bikin berat badan ya enggak olah nafas bikin kurus ya enggak juga olah nafas gak bikin kurus gak bikin mu kalau mau menaikkan otot jangan menaikkan lemaknya ya mau menaikkan berat badan makan nasi aja ntar berat badannya naik tapi yang naik porsi lemak perutnya gendut gulanya naik dan seterusnya ya yang dinaikkan ototnya nah otot itu yang paling gampang dinaikkan yang dimana ya otot-otot utama di tangan sama di paha ya caranya gimana ya latihan beban ya kan saya kalau ikut bodi stretching tiap hari kan sekarang udah sering yang pakai latihan beban misalnya beli beban untuk tangan ya ini setengah kilo ini kuno ya yang baru itu sebenarnya ada ada barnya jadi bisa ditambah tambah 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 gitu ya ya ini pasang di tangan setengah kilo ya ini pasang di kaki satu kilo satu kilo kiri-kiri satu kilo kanan pasang di kaki lalu gerakan-gerakan yang senam tapi dikasih beban Pak saya nggak punya duit buat beli gitu-gituan oke yang murah beli tapi murah cuma 15 ribu beli aja satu set 75 ribu gimana Sopi Bukalapak Tokopedia ini tali yoga atau loops band ada yang cuma ini cukup yang 30 cm ya kira-kira 30-40 cm ada yang satu meter gunanya lain lagi nah beda warna itu beda ketebalan sehingga awalnya kita latih dulu misalnya ini kan latihan otot sebenarnya ototnya dilatih wah sudah enteng nih kalau gerakan begini ini kan berarti ototnya dilatih cukup satu hari total waktunya maksimum 30-40 menit total waktu ini beda warna beda berat nanti mau yang lebih berat ya yang warna hitam kita latih aja gerakan-gerakan yang pokoknya tarik nafas buang nafas tarik nafas buang nafas yang butuh tenaga itu buang nafas jadi misalnya gerakan yang seperti ini ya tarik nafas buang nafas tarik nafas buang nafas untuk latihan otot ya otot udah ditambah nih misalnya setengah kilo tapi sekarang udah ke entengen gitu kan udah atau misalnya gak pakai ini gak punya gak apa-apa tapi kalau yang punya bener-bener udah punya karena kita pernah endorse cukup lama waktu yang lalu untuk beli begini-beginian ya copy tokopedia bukalapak banyak udah ke entengen nih kalau saya daripada beli barbel ini saya botol eco-enzyme ya boleh botol apa aja mau tadi botol botol minum yang satu liter juga boleh gitu ya saya tapi kalau dua-duanya mau imbang kan ini botol eco-enzyme yaudah semua gerakan sambil angkat botol ya tarik nafas buang nafas 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 yang butuh tenaga itu buang nafas nah 30 gerakan istirahat atau kalau misalnya makin lama ya waktu itu agak penggal dikit aja udah stop dulu 30 detik ya tiap orang kan beda-beda saya kadang kombinasi semua gerakan dulu jadi bukan satu gerakan istirahat 30 detik enggak habis yang gerakan ini ganti gerakan ini habis gerakan ini gerakan ini jadi beda gerakan kan beda otot yang dilatih sedang melatih otot yang lain yang lain kan istirahat kira-kira gitu ya semua gerakan agak penggal udah ganti kaki ganti gerakin kaki sama kakinya berarti ini pasang di kaki awalnya mungkin pasang yang setengah kilo setelah itu pasang yang satu kilo habis pasang yang satu kilo sudah dipasang satu kilo tambah lagi karet jadi kaki ini pasang kasih karet baru seperti gerakan-gerakan yang sering kita lakukan pada pagi hari ya jadi kalau mungkin saya perakainya kasih karet ya di kaki terus dikasih beban kalau mau sekali lagi baru pertama kali melihat rekaman ini ya sekarang ikut lagi tapi saya lakukan jadi pasang tali pasang beban di kaki lalu angkatnya tarik nafas buang tarik nafas buang nafas tarik nafas buang nafas ke depan lalu ganti ke samping tarik nafas buang nafas yang butuh tenaga itulah buang nafasnya tarik nafas buang nafas tarik nafas buang nafas maka otomatis otot pahanya dilatih lalu gerakan yang seperti orang duduk tarik nafas tarik nafas buang nafas lalu diem diem aja otot pahanya akan kalau yang umur takut jatuh bisa juga kaki tapi gak duduk ya cuma buat jaga-jaganya kalau jatuh jatuhnya ke kursi jadi bisa dipasangin kursi tapi gak dudukin jadi kita gak duduk di kursi cuma buat jaga-jaga kalau inyak umur maka itu melatih otot paha otot yang paling gampang dinaikkan dengan cepat ya paha dan lengan tentu kita gak pengen kayak ya gak usah punya target kayak aderai atau di kebuser tapi ya pelan-pelan aja pelan-pelan aja tapi ya terbentuk juga kalau dikonstruksi ya terbentuk juga terbentuk juga dadanya jadi kalau jadi tegap karena disini kenceng makin lama pelan-pelan aja kalau lihat data saya tadi kan dari sekian gram maskelnya apa namanya persentasenya tapi naik pelan-pelan kita seneng kalau saya itu kalau wah sekarang rasanya enak enak kan sugesti air dari berapa jadi berapa visceral fat dari berapa jadi berapa gula darah HbA1c berapa jadi berapa itu kan kalau mas bumbu juga terukur nah cuma saya terus terang gak beli sampai HRV untuk tahu olah napas saya itu ritmenya berapa yang saya ukur hasilnya aja gula saya dari berapa jadi berapa percaya sama ilmunya gitu aja kalau saya gak perlu punya alat HRV sendiri jadi kalau yang mau ya beli HRV beli EEG untuk ngatur lihat gelombang otak kita itu gimana saya simak aja pelajarannya saya percaya lakukan dengan tekun nah itu untuk masa otot latihan otot udah rajin nah berapa kali sehari eh seminggu kalau latihan otot tiga hari sekali aja jadi kalau otot dilatihkan capek nah waktu capek itu kasih jeda untuk istirahat dan sudah makan protein yang cukup maka protein akan diubah menjadi otot ketika tubuh berpikir bahwa ini butuh ditambah nah tubuh berpikir butuh ditambah kalau kita kasih latihan beban kasih stres tapi jangan tiap hari nanti malah mengkerut ya dan satu hari cukup 30-40 menit kalau udah lansia menurut saya 30 menit cukup ya gak perlu lebih daripada itu ya bertahap kayak bebannya tadi itu bertahap misalnya sekarang saya mulai yang angkat yang 5 kilo ya angkat jiligen yang 5 kilo terus aja sampai nanti terasa enteng baru saya akan naikkan misalnya cari jiligen yang 7 kilo cari jiligen yang 10 kilo tapi pelan-pelan pelan-pelan saya udah berbulan-bulan kan pake yang ini kan udah berbulan-bulan 6 bulan ada kali gak nambah-nambah ya nambah nambah beban itu kan waktu kemarin dengan dokter berganti sebelumnya pake ini udah hampir setahun ya dengan ini bebannya ini aja kan sudah ada beda tipis beda ketebalan sehingga ototnya menjadi naik supaya di masa lansia kalau sekarang belum lansia persiapkan dari sekarang nabung otot ya kalau lemak malah dikurangin bodi lemak ini perbandingan aja ya selama yang cuma bagus jadi yang mungkin yang terakhir adalah mengenai masa tulang masa tulang saya dari 2,4 kilo menjadi 2,54 kilo ya naikin pelan-pelan gak usah buru-buru gitu ya lah gimana naikin masa tulang jadi tulangnya makin rapet orang makin tua kan makin kropos kalau ada regenerasi sel tapi untuk regenerasi sel sekali lagi butuh semuanya sebagai satu persatuan jadi gak bisa misalnya terus untuk untuk ini olah nafas mana untuk ini olah nafas mana olah nafas juga bukan segala-galanya olah nafas dalam konsep saya yang saya pelajari olah nafas itu hanya salah satu dari cara jadi misalnya saya lagi ke pelajaran modul 1 kalau di belum simak simak workshop 1 untuk regenerasi sel apa saja termasuk regenerasi sel tulang regenerasi sel ginjal regenerasi sel prostat ya untuk prostat butuh hormon butuh hormon tesoterone untuk makanan kalau dari antioksidannya likopen yang ada di tomat tapi hormonnya tesokerone misalnya itu untuk prostat kalau untuk regenerasi sel sel otot ya butuhnya protein protein apa proteinnya asam amino protein nanti pendek atau gampangnya wif ini sudah tapi prosesnya gimana sudah ada protein sudah ada asam amino ternyata masih naiknya pelan karena mungkin enzim proteasenya kurang maka minum antioksidan kefir justro dimana ada enzim disitu dari bakteri termophilic yang menghasilkan enzim protease enzim protease akan membantu metabolisme protein maka sebenarnya untuk sehat tanpa obat sembuh tanpa obat itu tidak bisa olah nafas olah nafas hanya satu bagian saja nutrisi harus diperbaiki perlu probiotik butuh intermittent fasting untuk start sistem imun bisa intermittent fasting bisa metelasi yang diperbaiki deep sleep yang diperbaiki sehingga akhirnya semuanya nanti menjadi satu kesatuan kembali ke naikkan masa tulang kalau masa tulang lalu gimana cara naikinnya tulang itu bahan bagunya apa kalau otot bahan bagunya protein kalau tulang ya kalium kalsium tapi kalium dan kalsium untuk metabolismenya butuh sinar matahari makanya kalau mau masa tulangnya naik ya harus misalnya makan pisang tapi saya diabet sama saya diabet juga tapi saya butuh kalium yang ada di pisang yaudah pisangnya saya fermentasi jadi injus pro tapi dari pisang untuk ngambil kaliumnya butuh vitamin D vitamin D kalau mau suplemen boleh suplementasi dari vitamin D lalu jadi makan kalium yang ada di pisang bahkan kalau mau juga sayur bonggol pisang sayur bunganya pisang pisang ada bonggolnya pisang ditandan jadi pisang itu makanya kalau bikin pupuk NPK pupuk kompos NPK K-nya kaliumnya mau daun pisang mau bonggol pisang batangnya pisang pelepahnya pisang itu kalium semuanya dari sak buahnya sampai sak pohonnya maka bikin pupuk supaya tinggi kaliumnya bisa ditambah dengan cacahan daun pisang bonggol pisang pelepah pisang nah kalau kita kan nggak makan bonggolnya tapi boleh bunganya ya bunga pisang ya pisang ada apa itu namanya yang paling bawahnya itu di sayur itu karbunya rendah kalau buah karbunya tinggi buah pisang gimana dapat kaliumnya tapi karbunya rendah kalau tetangga panen pisang minta bonggolnya gratis kalau sekarang di Jakarta dijual sayur bunga pisang jantung pisang itu kaliumnya tinggi kalsiumnya tinggi juga kalium bisa dari pisang kalau nggak ada masalah diabet yaudah makan pisang aja tiap hari satu kalau ada diabet yaudah pisangnya aja di fermentasi itu dari segi bahan bakunya tapi bahan baku ini untuk menjadi tulang butuh metabolisme butuh vitamin D butuh sinar matahari makanya berjemur Pak jadi banyak banget Pak yang harus dilakukan olah nafas berjemur jalan kaki kan bisa digabung sambil jalan kaki jam tengah sepuluh misalnya sampai jam sepuluh kardionya dapat jalan kakinya dapat sinar mataharinya dapat bahkan kalau saya namanya jalan kaki paling bagus ya water breathing aja tarik 5 buang 5 5 langkah tarik 5 langkah buang 5 langkah tarik jadi kita bisa mengkombinasi sambil olah nafas sambil berjemur sambil dapat kardionya dapat ketamin D-nya terakhir dari sisi endorse tapi memang bener ya karena kan benernya itu ya taunya kalau saya kan gak usah penelitian sendiri mas gugung bilang gak usah penelitian sendiri percaya sama yang sudah meneliti bicara masa otot dan juga kebukaran seksual tapi lebih banyak ke masa ototnya kan tadi saya mundur ke belakang masa otot saya sudah makan protein Pak saya sudah latihan beban Pak kok ototnya gak naik-naik nah kemarin terakhir seminar dengan dokter Andri Dr. Andri dan Dr. Yuryandi Dua-duanya sama dalam hal untuk metabolisme pembentukan otot itu selain butuh proteinnya butuh hormonnya maka saya juga pakai kalau saya gak pakai saya gak berani meng-endorse yaitu bioaktif men ini adalah bukan obat tapi superman dalam arti ini sebenarnya kalau yang mau pakai merek lain yang kandungannya adalah mengandung tongkat ali itu sama dengan pasak bumi itu sama pasak bumi kan memang adanya di Kalimantan maka pasak bumi di Kalimantan kalau tongkat ali itu Malaysia tapi Malaysia itu juga ngambil pohonnya yang Malaysia itu kan ada yang di atas Sarawak Ekomalaysia Kalimantan Kalimantan itu ada yang di atas itu kan Sarawak itu kan bagian dari Malaysia nah jadi di Malaysia dikenal dengan nama tongkat ali kalau di Indonesia dengan pasak bumi lalu ada dari bahan lainnya seperti ginseng dan macam-macam yang adalah panjang lebar simak aja seminar sebelumnya yang mengenai kuat tanpa obat kuat itu ya itu di endorse-nya ini nah menariknya yang saya simak kemarin itu adalah suplementasi dari kayak ginseng lalu kapulaga kapulaga pasak bumi tongkat ali apalagi ini ya ada beberapa nutrisi di dalamnya kandungan ini mengandungnya hurufnya kecil itu meningkatkan hormon testosteron nah hormon testosteron itu ikut membantu metabolisme pembentukan otot ya sehingga ketika ditambah dengan suplementasi tapi tidak harus ya kalau kalau suplementasi itu gak harus ya apalagi kalau metabolisme masih bagus juga dengan olah nafas pun metabolisme kan jadi bagus tapi kalau misalnya mau lebih cepat naiknya masa ototnya saya lagi coba aja saya mau coba dua bulan ini minum suplementasi tadi sambil saya catat masa otot saya kalau naik lagi naik lagi bener nih tapi saya sudah pakai yang ini tadinya mikirnya bukan untuk hal itu waktu kemarin olah nafas untuk kebukaran seksual di endorse sama dokternya ini saya coba ternyata ada gunanya yang lain untuk metabolisme pembentukan otot tapi ini sebenarnya untuk mendorong hormon testosteron jadi bukan obat kuat obat kuat itu kayak misalnya tiagra atau fisialis itu begitu minum langsung orang bilang langsung ereksi jadi enggak enggak langsung karena bukan obat bukan obat terangsang yang membuat orang terangsang tapi suplemen kalau Anda pernah konsumsi yang lain pakai merek yang lain seperti ada kan kopi pasak bumi kopi ginseng kalau langsung terangsang dan ereksi berarti dicampur dengan obat kimia kalau herbal enggak begitu mekanismenya oke itu adalah mengenai kebugaran dan saya akan coba sebentar melihat pertanyaan yang berhubungan dengan kebugaran jadi nano nano can ini saat ini harga saat direkam ini 1,9 juta kadang ada diskon kalau lagi ada promo air dingin sebaiknya walaupun air panas enggak apa-apa juga tapi jangan dimasukkan yang kayak misalnya juice pro yang asem-asem karena bagaimanapun juga walaupun kalau kata suppliernya stainless steel tidak akan tergerus tapi kalau saya tanya kayak Ibu Elizabeth Subrata kan yang tidak tergerus itu kalau stainless steel yang kayak salad master yaitu yang istilahnya 356 kan saya enggak tahu stainless steel berapa tapi pihak supplier pun juga menyarankan untuk minum air putih aja kalau air kopi sebenarnya panas enggak apa-apa tapi nanti bau kopinya itu kadang ketinggalan disitu kan jadi buat minum air putih masukin 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 mau panas mau dingin jadi tidak masalah lansia wanita tambah berat badan dengan otot latihan yang mana mau latihan mau pria wanita sama mau pria mau wanita yang paling gampang ditambahnya itu adalah otot di tangan dan paha sekaligus juga untuk lansia kalau otot pahanya kuat maka kalau ini tempurung lutut ini kaki sakit lututnya akan berkurang karena otot paha ini akan mampu menarik seolah-olah tulangnya ini ditarik sama si otot sehingga enggak menekan bantalan atau meniskus istri saya kan meniskusnya robek di MRI dan ronsen karena MRI dan ronsen punya ketepatan yang berbeda dalam melihat sesuatu kata dokternya sih begitu atau mas sakit mau supaya kita tes dua-duanya kita ikutin aja udah MRI juga ronsen juga kelihatan maniskusnya robek dan harus dijahit operasi sampai sekarang enggak dijahit dulu kalau kemana-mana pakai kursi roda sekarang bisa bisa jalan kaki bisa naik bukit bisa sepeda dengan cara apa latihan diantaranya kalau pakai sepatu memang kita pakai sepatu pokoroko yang empuk tapi latihan otot sehingga ini enggak neken karena enggak diteken berarti bantelannya dikasih waktu buat istirahat memperbaiki diri sendiri untuk memperbaiki diri sendiri makan glukosamin sama kolagen glukosamin dari kolang-kolagen kolagennya dari bone brut tulang direbus udah bikin sendiri pokoknya saya maunya bikin sendiri aja murah kalau suplemen mahal enggak yakin lagi kalau saya lebih yakin yang bikin sendiri nah itu akhirnya menikusnya juga mengalami regenerasi sel sakitnya hilang itu kalau bicara kita lutut tapi istri saya kan wanita istri saya bukan laki-laki ini latihan otot yang mana ya sama sama latihan otot olah nafas enggak ada pria wanita dibedakan gitu enggak nanti saya post di PA Group soal botol latihan ototnya bagaimana untuk wanita sama pria wanita latihan ototnya sama kalau yang ini baru itu gabung kan kita sudah berkali-kali kalau pagi bodi stretching dan latihan otot nah nanti saya post di PA Group juga ya tapi kalau masuk ke Youtube masuk ke Youtube ya tinggal ketik aja ya ketik dimasuk ke Youtube ketik latihan otot jarot latihan otot jarot yang ada dengan dokter genti ini rekaman waktu pagi hari di sebelumnya ini ada latihan otot ketik ya latihan otot jarot masuk Youtube ada nih latihan otot ada latihan otot yang dengan dokter genti ada latihan otot pada masa tua lalu ada senam lutut ya ini otot juga untuk orang yang kakinya lututnya sakit ya senam lutut jadi tinggal ini juga saya pernah di upload mengenai protein ya jadi latihan otot untuk pria wanita sama tinggal misalnya ada masalah lutut jadi beda ya karena untuk lutut berarti yang gerakan-gerakan yang membebani lutut harus dihindari maka ya ketik aja lutut jarot masuk Youtube lutut jarot maka pada latihan angkatan sebelumnya itu pernah direkam ya maka ada masuk Youtube angkatan sebelumnya kita pernah rekam senam lansia untuk lutut nah misalnya bukan lansia tapi lututnya sakit ya sama ya Pak saya baru-baru 40 tahun Pak tapi lututnya sakit ini dikasih nama rekaman senam lansia karena memang waktu itu betul-betul lansia yang kumpul gitu ya ada senam lutut senam lutut lagi ada lagi disini bodi stretching untuk lutut sakit terapi lutut oson boleh apa enggak nah ketika ketik lutut jarot aja muncul juga bone brut kenapa Google ini ajaib ya walaupun disini gak ada kata-kata lutut tapi di dalam captionnya dalam kalimat-kalimat yang diucapkan kan dibahas makanan untuk kesehatan lutut itu bone brut diketik lutut jarot aja ini muncul karena memang ini yang disarankan kalau sakit lutut ya supaya terjadi kesembuhan yang mirip stem cell ya bone brut jadi ini makanannya kalau sakit lutut lalu sakit lutut nyeri banget olah nafasnya mana ketik lutut jarot aja muncul saran olah nafas Wim Hof 2 workshop 3D ini olah nafas untuk inflamasi dimana olah nafas akan menaikkan interleken 10 yang membuat nyeri-nyeri hilang lalu atasi nyeri lutut sudut pandang PHS jadi sebenarnya ketik lutut jarot muncul sama juga kalau ada yang tanya saya darah tinggi yaudah ketik aja youtube masuk darah tinggi jarot apapun yang pengen ditanyakan kalau yang pernah direkam karena ini kan sudah latihan hampir 2 tahun maka yang angkatan-angkatan pertama ya direkamin olah nafas darah tinggi darah tinggi olah nafas yang mana makanan untuk darah tinggi dan seterusnya oke saya lanjutkan lagi pertanyaannya gelatin bisa jadi kalau mau kolagen masuk aja ke google ketik kolagen dari mana nanti kan muncul banyak alternatif ya pilih aja yang malah yang yang gampang didapat kalau mau perfect kan bun brut itu kan tulang organik ayam organik beli ayam kampung gajihnya dibuang tikilnya dibuang ototnya dibuang hanya tulangnya rebus selama 24 jam dengan suhu 85 derajat maksimal ya memang itu alat untuk merebus 85 derajat selama 24 jam tidak naik suhunya tapi ya itu body score stabil di 85 oke bagus masih kurang otot ya latihan otot gak ada cara lain ya latihan otot tambah protein asam urat tinggi asam urat tinggi minum air dari segi minumnya ya minum teh teh kental mau hitam teh hijau sama aja kalau untuk asam urat diiringi dengan misalnya minum teh pahit yang kental aja gak apa-apa tapi ya untuk segi makanannya ya yang purinnya tinggi dikurangin ya dada ayam ya purinnya tinggi tapi yang lebih tinggi lagi apa jerohannya jerohan seafood ya udang cumi kepiting itu tingginya minta ampun jerohan apa lagi ya kalau orang asam urat harus mengurangi purin kalau enggak ya enggak untuk bun brud bisa bukan tulang ayam bisa tulang sapi juga bisa ya masuk aja bun brud tadi itu ya yang tertarik bikin sendiri bun brud ya sehingga ya yakin bun brud sop tulang ya tapi jangan bun brud yang orang jual sop kaki kambing gitu ya itu kan jerohan-jerohannya dimasak nanti malah asam uratnya naik kolesterol naik pak saya makan bun brud kok kolesterolnya melambung tinggi ya iyalah yang sak jerohannya sak kikilnya sak urat-uratnya direbus semuanya ya ketik bun brud jarot ada tiga tiga kali eh dua kali bun brud kan ada tiga kali sih ada tiga karena dengan dokter Elizabeth Jumrata kan dua kali jadi bun brud Elizabeth Jumrata bun brud Elizabeth Jumrata kalau ada satu kali lagi saya tanya jawab bun brud dengan diri saya dengan saya ada tiga tiga video yang nanti tuh tulangnya gimana tambah herbalnya apa tambah jahe tambah ini tambah itu maka itu disimak kalau mau capek-capek bikin sendiri ya apakah perut buncit latihan otot akan berdampak langsung iya ya tapi sama sekali lagi perut buncit ya segala aspek makan karbunya dikurangin lalu latihan otot plus latihan otot yang terutama di perut ya ikutin aja body stretching ya gerakannya kan ada yang gerakan kayak duduk tanpa kursi lalu gerakan yang kita tidur ya kakinya diangkat ya itu kan perutnya ototnya di perut otot digerakin ya jadi olah nafas dulu baru body stretching karena begitu olah nafas darahnya lancar energinya lancar dilenturkan lalu latih lalu ototnya dilatih ya nanti ya bisa turun ya kempes perutnya saya dulu ukuran tau gak saya dulu pernah punya ukuran celana 36 waktu punggilan 400 sekarang ukuran celana 31 32 ya mending pakai presto slow cooker ya kalau paling bagus salad master kalau gak punya ya paling gak dengan slow cooker kalau presto itu 100 derajat ya ketinggian suhunya jadi pakai slow cooker atau kalau mau punya yang panci apa namanya listrik ya lalu setelah dinyalain diatur tanasnya nanti kalau punya beli termometer murah dilihat aja suhunya berapa kalau misalnya 100 kurangin dikit lama-lama kan ketahuan kasih tanda kalau disitu 85 derajat itu bisa selama 12 jam nanti bisa diperpanjang lagi 12 jam saya umur 74 dedimer-nya 3000 apakah senam nafas bisa membantu jadi olah nafas olah hati olah pikir olah menu olah tidur itulah keseluruhan olah hidup sehat bisa membantu menurut saya kalau berdasarkan teorinya bisa membantu semua penyakit karena penyakit akan sembuh kalau terjadi regenerasi sel penyakit akan sembuh kalau metabolisme diperbaiki tapi memperbaiki itu tidak hanya dengan olah nafas maka sebenarnya olah nafas ini bagian dari pola hidup sehat jadi apapun penyakitnya mau naikin di dimer mau miyum kista kanker diabetes asam kurat saya diabetes lepas obat kalau tidak mau pakai kata sembuh adik saya liver sudah ditangani dokter setiap bulan saja habis 15 juta akhirnya dia berhenti dari dokter ikut pola hidup sehat kenapa karena yang dicari itu adalah regenerasi sel adik saya liver ya sembuh istri saya lutut ya sembuh regenerasi sel ini tubuh akan meregenerasi dimana yang rusak pinjel belum sembuh tapi saya ada anggota yang terus rajin kontak tapi paling enggak dari seminggu cuci darah dua kali sekarang udah tinggal satu kali dan menariknya juga lepas obat nyeri dulu nyeri sekali harus minum obat anti sakit sekarang obat anti sakitnya pun sudah lepas jadi regenerasi sel itu akan meregenerasi mana yang rusak panyudara yang rusak paru-paru yang rusak ginjil yang rusak tapi dengan olah nafas olah nafas hanya salah satu saja satu pilar saja makanya harus ikut simak semua modul enggak harus urut enggak apa-apa sekarang simak probiotiknya dulu nanti simak mengenai deep sleep nanti olah hati olah pikir olah hati olah pikir modul 5, 6, 7, 8, 9 sampai 15 itu malah lebih banyak olah pikir olah hati modul 7 itu kan mengenai self-image terapi modul 6 itu self-healing modul 7, 8 itu olah pikir modul 9 itu olah hati begitu modul 15 hati pikir hati nurani atau isilahnya roh itu modul 15 itu semuanya dibutuhkan modul 20 ke atas itu modul-modul mengenai makanan yang diabetes kalau enggak salah yang serial 21 atau 20 kanker yang 21 21 A, B, C, D, E, F, D, H, I, J banyak banget karena udah 2 tahun kita belajar mengenai nutrisi bahkan kalau mau juga genomic diet tes DNA untuk menentukan makanan saya yang cocok itu apa tapi itu membayar Anda boleh juga kalau mau menghubungin saya Pak, saya mau tes DNA untuk nutrisi tepat buat saya itu yang mana ya tes DNA 9,8 juta cukup mahal tapi kalau mau investasi ya dengan tes DNA itu maka akan ketahuan makanan yang cocok buat kita itu yang mana itu kayak jalan pintasnya jalan pintasnya kayak orang mau cepat ya lewat tol enggak lewat tol bisa bisa sampai ke Bogor juga enggak usah tes genomic diet bisa bisa belajar aja sel kajin belajar belajar protein sehat belajar karbo sehat kan udah kita ajarkan semuanya ada rekamannya semuanya mengenai karbo sehat lemak sehat protein sehat Pak Bawor Untuk Ibu Alebet Subrata Pak Yohana Sunardi Herbal Sehat Dr. Prati Utama itu kan semuanya udah ada rekamanan semuanya tinggal kalau saya sakit ini Herbal yang mana masuk Youtube ketik Herbal Jarot nanti Dr. Prati yang ahli Herbal daripada kena kanker menyum kista lalu rumah sakit ini rumah sakit itu klinik ini klinik itu dikasih Herbal waduh 30 juta sebulan 20 juta sebulan Herbal apa itu isinya kadang-kadang kasihan orang sakit diperesin malah maka saya kemarin saya post di grup kanker khususnya tapi nanti saya post di grup yang lain kalau Herbal yang setahu saya harganya itu nggak nyakik leher Dr. Prati Utami dia orangnya baik banget itu dokter yang membuat pendiri dari Herbal Medicine tinggalnya di Pintaru pernah saya undang untuk seminar Dr. Prati Utami Ibu Sinta juga dia Herbalist juga yang di Bandung kalau sebentar ya kalau Dr. Pianto itu memang dia onkolog jadi memang latar belakangnya onkolog biasa menangani kanker tapi juga dia lebih menyerangkan Herbal daripada kemo dan radiasi kemo radiasi boleh sebagai alternatif terakhir kalau sudah parah nah dia seorang Herbalist juga tapi tadi saya bilang Dr. Prati masuk YouTube ketik Herbal Jarod itu Dr. Prati Utami pendiri Herbal Medicine kelas ada Herbal untuk hipertensi ada rempah-rempah penstabil gula tapi waktu membahas itu pun juga sebenarnya tidak hanya untuk gula dan hipertensi memang waktu itu temanya itu tapi ada lagi modul 18-1 jadi modul 1 sampai workshop 1 sampai 17 atau modul 1 sampai 17 itu mengenai olah nafas olah hati olah pikir modul 18 ke atas itu mengenai menu mengenai Herbal mengenai protein dan seterusnya jadi itu kalau mau detail Herbalnya ya nanti bertanyanya bisa ke dokter tapi Ibu Sinta Tianto Halim kalau Surabaya Ibu Meliana nanti saya post sekalian semuanya daftar rekomendasi dokter pernah menganjurkan untuk sembuhkan menikus robek minum ekstrak ikan gabus boleh juga ikan gabus itu kan juga untuk orang yang misalnya habis operasi habis melahirkan supaya lukanya lebih rapat itu boleh ikan gabus boleh pun brut boleh jadi tanya alternatif sebenarnya kalau di Jawa itu ikan kutuk ada lele ada kutuk disebutnya ikan kutuk itu boleh saja itu ada juga yang sudah bentuk kapsul tetangga saya bikin namanya Onoiwa tapi saya gak tahu benar sih apanya dari ikan gabus apa enggak itu ya itu suplemen juga jadi konsumennya banyak yang kandungannya apa itu boleh saja PHS kok Bapak ada tahan nafas bentar tapi Wimpov aslinya tidak ada Wimpov asli tahan nafasnya jadi tarik buang tarik buang lalu tahan nafas kalau gak ada tahan nafas bukan Wimpov yang tahan nafas bentar itu kalau pas relaksasi itu untuk orang yang aritmia orang yang gagal jantung orang yang pasang ring jantung itu paling aman dengan ada relaksasinya jadi setelah tahan nafas yang panjang jadi kalau Wimpov itu ya tahan nafas itu jadi Mas Gungdung juga modifikasi Wimpov tarik buang tarik buang lalu tahan nafas nah itu Wimpov keunikan di Wimpov itu ada tahan nafasnya jadi kalau nah di Wimpov sendiri kalau Anda masuk Youtube Anda masuk Google itu kebanyakan yang di upload itu kelas pemulang Wimpov sendiri juga banyak modifikasinya di kelas yang berbayarnya dia dia bikin kelas berbayar jadi kalau mau lihat agak susah tercuali mau nyimak rekaman-rekaman campnya Wimpov saya simak rekaman-rekaman campnya Wimpov maka dapat pengalan-pengalan itu ya cuplikan-cuplikan modifikasi yang lain selain dengan yang di upload biasa kan orang itu yang di upload itu model dasar gratis mau lanjutkan berbayar 100 ribu dolar kan mahal jadi Wimpov kelas berbayarnya ada bahkan ada main fokus nah main fokusnya Wimpov itu kayak MBSR MBCT jadi Wimpov itu tidak mengajarkan cuma yang kita sebut dengan olah nafas Wimpov di Wimpov sendiri itu tiga pilar utama breathing teknik yang kita sebut dengan Wimpov 2 itu istilah dari saya Wimpov 2 Wimpov nggak bilang ini olah nafas Wimpov Wimpov mengajarkan apa breathing teknik itu yang seperti Wimpov 2 ice bathing itu modul penting bagi Wimpov untuk orang auto imun kanker sembuh dia mandi air es berendam air es kalau di olah nafas Ritmo juga diajarkan bisa juga kalau Anda simak modul demi modul sering saya sebutkan lakukan hal ini kalau di kelas berbayar di Bimpov pakai tangan rendam tangan dulu rendam kaki bahkan kalau di OMG hanya rendam tangan dan kaki saja tapi kalau di Wimpov di Eropa itu ice bathing lalu main fokus jadi Wimpov itu tiga pilar utamanya ini breathing teknik ice bathing main fokus nah yang main fokus ini susah dicari karena itu kelas berbayar paling kita nanya-nanya orang yang ikut kelas berbayar atau kita simakin videonya rekamannya camp-campnya dia cubikannya satu persatu nanti dapat atau simak di ulasan-ulasannya Bimpov jadi banyak researcher dokter yang mengulas Bimpov maka nanti dia main fokusnya ini disinggung-singgung itu bicara Bimpov jadi Bimpov ini sendiri di Eropanya sana modifikasinya banyak maka sampai di Indonesia juga modifikasinya banyak Mas Kungkung yang paling banyak memodifikasi Bimpov termasuk sebelum tahan nafas itu ritma satu-satu baru tahan nafas ritma dua-dua baru tahan nafas ritma dua setengah dua setengah baru tahan nafas ritma dua-empat baru tahan nafas jadi tarik dua buang empat buang empatnya pun sambil huming atau tidak sambil huming itu kalau bicara modifikasinya paling banyak itu diolah nafas ritma kalau diajarin bisa pusing semuanya mabuk kenapa banyak banget makanya yang modifikasinya begitu di kelas berbayar nanti di terangkanya itu spesifik yang diabetes atau kanker atau apa baru modifikasinya beda-beda tapi kalau dari umumnya sebenarnya tanpa modifikasi itu pun tubuh kita itu cerdas sehingga sebenarnya dia akan menyasar mana yang sakit yang penting misalnya waktu olah nafas itu parasimpatetik naik nah itu esensinya di situ sebenarnya nanti yang sakit mana itu yang akan disembuhkan tapi kalau mau lebih spesifik ya itu emang ilmunya ada juga dasar ilmu dari mas kundung itu kan ritme frekuensi di mana misalnya pankreas atau jantung atau sum-sum tulang belakang itu frekuensinya segini kalau olah nafasnya frekuensi sama itu akan lebih manjur ya benar juga itu benar juga tapi kalau menggunakan mind fokusnya Wim Hof atau MBXR MBCT diambil esensinya yang penting yang penting nafas ini membuat parasimpatetik naik begitu parasimpatetik naik terjadi ini ini seperti yang dijelaskan di modul-modul saya modul 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ya olah nafas atau harus duduk boleh duduk boleh bersih lah boleh tidur itu modul dasar simak modul 2 modul 3 itu semuanya dijelaskan dengan panjang lebar ya apa bedanya Wim Hof by Teko ya sebenarnya itu banyak kemiripan ya kalau Wim Hof sendiri kalau dalam ceritanya dia dia belajar dari Tumon itu di Tibet sana waktu dia masih muda dia bukan belajar sih hanya secara tidak sengaja menjumpai orang-orang di atas pegunungan Tibet yang ada saljunya kalau nggak pada kedinginan lalu mereka berolah nafas itu menjadi memori dia pulang ke Belanda pas dia ada sakit baru ingat hal itu lalu dikembang dia akan di jadi versinya banyak banget ya versinya banyak banget parasimpatetik itu apa simak modul 6 eh modul 4 autonomic nervous system jadi butuh waktu satu jam untuk menjelaskan itu kalau pagi begini bukan workshop ya singkat-singkat aja ketik workshop 4 jarot itu dijelaskan mengenai autonomic nervous system nah dalam autonomic nervous system itu ada simpatik ada parasimpatetik ada sarafagus juga makanya memang belajar kesehatan ini panjang banget 6 bulan modulnya kenapa bisa banyak karena semuanya dijelaskan satu-satu apa itu sarafagus apa itu simpatik apa itu parasimpatik apa itu limpatik dan seterusnya ya simak workshopnya satu per satu ketik youtube aja workshop 1 jarot simak workshop 2 jarot sampai 25 kenapa aspeknya banyak banget ya oke saya masih ada waktu sedikit saya ambil beberapa malah naik ke atas dulu saya jawab dari bawah tadi karena sayuran yang Pak Pak makan raw food saja jangan Anda makan raw food saja begah nanti perutnya malah yang raw food itu yang memang dirancang untuk raw apa itu salad lalapan tujuannya apa ambil enzimnya enzim itu butuh sedikit sekali tapi harus ada jadi dalam tubuh kita ya itu nanti di modul 1 untuk kita bisa workshop 1 mengenai regenerasi sel supaya terjadi regenerasi sel kita butuh bahan baku protein karbohidrat itu makronutrisi antioksidan vitamin itu mikronutrisi tapi malah esensial karbohidrat gak esensial gak ada gak apa-apa tapi begitu kita bicara antioksidan itu esensial harus ada tapi udah ada antioksidan ada nutrisi untuk metabolisme butuh enzim nah enzim itu ada pada raw food makanan mentah tapi rawnya raw herbal bukan daging mentah ya daun mentah buah mentah itu enzim buah mateng itu vitamin atau mineral sayur dimasak itu mineral sayur mentah itu enzim nah enzim butuhnya sedikit sekali ya maka makan soto itu seledri segitu aja udah cukup buat sehari enzimnya jadi yang mentah itu gak boleh banyak-banyak sakit perut nanti malah ya jadi raw food dalam arti ya kalau yang lain slow cook fresh food itu salad dan lalapan sedikit aja makan brokoli ya harus dimasak tapi light cooking makan bayam jangan dimakan mentah makan kelor mentah kemeramias sakit perutnya jadi yang leluhur kita udah pinter yang namanya bayam kacang panjang itu dimasak ya dimasak yang bisa untuk karedok ya mentah kacang panjang masih bisa tapi begitu yang daun singkong ya gak bisa dimakan mentah ya jadi raw food itu tidak semuanya sakit nanti malah tomat ada likopennya ya dipanasin supaya naik tiga kali lipat bisa direbus bisa dicampurin ke sayur bisa dibakar bek potato bisa pakai salad master ya itu lebih bagus dipanasin dulu ya kalau dimasukkan fruit enzim apa boleh dimasukkan ke dalam tempat air minum sebenarnya gunanya botol itu untuk nanocluster jadi minuman yang lain sebenarnya ya diminum saja ya kalau mau dikasih memang gak apa-apa fruit enzim cara minumnya kan 20 mili diencerkan satu gelas berarti pH-nya sudah menjadi netral ya tapi sebaiknya klasik enzim itu diminum langsung aja 20 mili ya minum sehari dua kali aja pas perut kosong boleh tapi 20 mili diencerkan satu gelas lalu diminum udah selebihnya 3 liter sehari lebih bagus air putih biasa saja jangan ditambah apa-apa ya suplemen masa otot nah suplemen masa otot itu sebenarnya W ya W ketik aja W powder jadi protein ya kalau enggak sebenarnya proteinnya gak usah suplemen proteinnya itu ya tahu tempe ikan itu kan protein telur baru kalau suplemennya nah ini memang ditulisnya bioaktif men tapi kalau disimak rekaman seminar kemarin kita seminarkan munculnya ini itu kan waktu seminar dengan dokter Adriel oke sebentar saya cari di youtube ya rekamannya ya bahwa ternyata juga wanita yang mau naikin masa otot butuh hormon testosteron maka boleh juga untuk wanita saya bilang sama suppliernya ganti dong labelnya bioaktif aja udah gak usah pakai men sehingga yang wanita jadi takut minum kuat tanpa obat jarot ya ini belum lama nih di post di WA Group paling minggu lalu dengan dokter Dimas maaf bukan dokter Andri dokter Andri itu kakaknya dokter Dimas dokter Dimas itu spesial urologi sama dengan dokter Ruyandi Utasoid maka dia mengajarkan sama suplementasi testosteron suplementasi herbal yang meningkatkan testosteron jadi ini bukan suplemen testosteron ini suplemen herbal yang menaikkan testosteron dan hormon testosteron diperlukan membantu metabolisme pembentukan protein menjadi otot nanti saya post sekalian lagi semuanya jadi satu aja rekomendasi kalau pekatul dimana kalau nanoken dimana nanti saya post semuanya jadi satu saya dengar susu pasteurisasi tetap lebih baik daripada fresh susu fresh dari kambingnya sapinya langsung tentu ada bahayanya mengandung bakteri tapi kalau dirupuk direbus rusak makanya dipasteurisasi ya iyalah pasteurisasi lebih baik daripada yang fresh kalau yang fresh itu pun biasanya sebenarnya sudah dipasteurisasi cuma karena diambil dari peternakan langsung diberi nama fresh milk tapi itu sudah dipasteurisasi oleh suppliernya kalau enggak ya busuk enggak tahan lama makanya untuk bikin kefir pilih yang pasteurisasi boleh yang fresh juga boleh itu pun sudah dipasteurisasi sebelum dikemas kalau enggak busuk kalau enggak dipasteurisasi dulu saya pribadi sayuran apa yang dimakan saya makan semua sayur belajar namanya food combining food balancing jadi sayur itu sama juga buah kalau mau detail ya Pak Bobo Runtu dokter biomolekuler gisi karena dokternya mengenai biomolekuler tomat mengandung ini apel mengandung ini udah kalau mau digampangin begini beda warna beda vitamin beda antioksidan beda mineral maka kalau mau gampangnya dalam satu minggu makanlah semua warna maka kalau saya itu sayurnya misalnya capcai karedok gadu-gadu dalam satu kali makan ada beberapa tapi dalam satu minggu semua warna dari sayur dan buah semua warna jadi jangan punya buah kesukaan karena hijau beda sama kuning sama-sama ada vitamin C nya tapi yang kuning ada likopen yang warna merah ada karotin warnanya ungu beta-karotin dan seterusnya kalau bicara nama-namanya udah Pak Bobo Runtu menurut ahlinya menurut saya Anda gak perlu ahli aplikasinya aja aplikasinya apa makan semua sayur jangan punya sayur kecukaan cah kangkung melulu sang urat nanti malah kebanyakan kebanyakan set besinya bayam terus nanti set besinya kebanyakan kita butuh sink butuh mineral ini butuh mineral itu patoannya gampang beda warna beda mineral karena batu itu warnanya beda karena mineralnya berbeda batu-batuan itu beda mineral beda warna makanya paling gampang makan semua sayur lalu yang mana yang mentah mana yang mateng yang biasa untuk lalapan yang biasa untuk salat itulah yang mentah udah itu gampangnya begitu jadi saya makan salat saya makan lalapan sejumlah normal saja kecuali kanker orang kena kanker sama dokter Tan Sutian salatnya dibuanyakin pagi, siang, sore satu bok, satu bok kalau Anda tidak kena kanker tapi yang lain sebenarnya semuanya kalau namanya pola hidup itu tidak ekstrim tapi rutin konsisten tapi kalau lagi terapi lagi terapi detok lagi terapi naikin antioksiden karena habis kemo biasanya mentahnya disuruh banyakan bukan umur biologis muka Pak Jarod juga jauh lebih muda bilang 40 percaya saya 5 bersaudara saya nomor 2 adik saya 16 tahun lebih muda dari saya adik saya bungsu karena saya 5 bersaudara beda 2 tahun 3 tahun 2 tahun lalu beda 12 tahun jadi nomor si bungsu itu anak nyusul muncul belakangan jadi kalau saya dengan si bungsu bedanya 16 tahun lalu kita foto sekeluarga saya upload Instagram oh Pak Jarod itu anak bungsu ya makanya happy bukan anak nomor 2 tetapi ini saya tidak pakai semir ini masih asli jadi ya ada ubahnya tapi saya lagi berjuang kalau ini rambutnya dipanjangin ubahnya lebih kelihatan makanya rajin dipotong pendek tapi saya lagi benar gak nih olah nafas itu glutationnya naik benar gak nih ya kalau misalnya olah nafas huming itu nitrik oksidnya naik kalau olah nafas yang pelan-pelan campur huming juga glutation naik glutation itu kan master antioksidan nanti kalau tapi ada tambahan kemarin sama teman dikasih apa namanya apa namanya tonik saya gak pernah pakai tonik karena dulu pernah pakai begitu di tes QRMA ada merkuri di rambut saya ke deteksi memang itu saya gak sebut merek padahal mereknya cukup terkenal dan cukup mahal juga memang disebutnya sih mengandung hidrosinon nah hidrosinon itu keturunan dari merkuri makanya terpikir QRMA itu pintar juga ya saya pakai tonik tahu loh dia ada racun di rambut dihentikan kalau keramas bilas pakai ecoenzim sebulan kemudian QRMA lagi rambutnya rambutnya udah bebas merkuri loh bebas racun jadi saya suka ngetes ya kalau sekarang lagi mencoba menghitamkan rambut ya sama menebalkan rambut kalau bisa nanti aja kalau setahun lagi bisa nanti gue bikin modul atau dijelaskan ya modulnya semua itu-itu juga ya cuma penekanannya kayak mas gunung itu yang beda-beda oke nanti saya share gimana caranya dapat bibit kefir Shopee, Bukalapak, Tokopedia nada melimpah beli aja yang green grid A jadi kefir grid A ya maka itulah bibit kefir ya oke banyak banget yang nanya soal bibit kefir ya udah masuk ke YouTube aja masuk ke YouTube aja atau masuk ke Tokopedia sebenarnya masuk ke YouTube masuk ke Google kefir green pakai kata green jangan bibit kefir nanti dapatnya bubur kefir green atau tawa kata bibit kefir juga boleh juga boleh kefir green belinya yang berupa green putir-putir peringkil peringkil nah ini gambarnya peringkil peringkil ada yang dibotoli yang kefir pipit kefir hidup ada grid A, B, C udah grid A aja ini grid A bentuknya nanti peringkil-peringkil begini kayak yang di bawah peringkil-peringkil nah peringkilnya seperti ini ini kayak masih semi bubur tapi peringkil-peringkil hampir kayak jagung nah ini kalau mau membuat dia makin tebal makin peringkil-peringkil kayak itu semi bisa ditambah madu karena semi bakteri itu makanannya gula waktu fermentasi tambah madu fermentasi tambah madu pergi luar kota kasih aja air madu tinggal masukin kulkas nanti dia bertambah besarnya lebih cepat bertambah besar dan warnanya kekuning-kuningan bukan putih kalau dipergemuk dengan misalnya madu kalau gak ada diabet diabet pun madu ya sama glukos ya naikin gula juga tapi kalau dikasih madu fermentasinya jangan 3 hari 4 hari 5 hari 6 hari 7 hari gak masalah oke saya pikir gak cukup tinggal terakhir pertanyaannya bawang putih hitam bisa digunakan bisa aja itu bawang namanya bawang putih ya putih bawang hitam ya itu bawang bawang putih yang di fermentasi tapi saya gak konsumsi tapi waktu saya ke Amerika saya pernah nginep di rumah orang yang juga konsen kesehatan pak ini bagus pak bawang hitam bawang putih yang di fermentasi ya boleh juga suplemennya bisa untuk suami yang ada kanker linfoma kalau udah spesifik sakit tertentu mesti ke dokternya ya karena kalau gak salah ya pak gunardi widiarsa di bandung itu ada dia adalah ongkolog juga saya sebut alirannya aja namanya yang aliran fungsional medisin kayak Pianto Halim Pak Frederick Baworuntu dokter Genti itu semuanya dokter-dokter kalau saya sebut aliran itu namanya fungsional medisin dimana untuk sembuh itu bukan hanya obat tapi olah hati olah pikir olahraga manajemen stres herbal dan tindakan operasi ataupun kemoradiasi itu tindakan terakhir ya di Amerika juga sekarang mulai banyak begitu makanya waktu istri saya kena sakit lutut dokter Indonesia langsung suruh operasi wah anak saya di Singapura udah pak operasi aja kita yang bayarin bukan soal bayarnya nak apa-apa itu perlu lalu ke Amerika nginep di rumah orang orangnya pas sama lagi juga sakit lutut dan dia bilang dokter disini gak begitu pak gak harus operasi dicoba dulu yang lain latihan otot latihan ini latihan itu tunggu diamati bulan depan bulan depan 6 bulan dilihat membaik ya gak perlu nah itu namanya dokter-dokter aliran fungsional medisin nah dokter Gunardi yang di Bandung yang juga saya termasuk dalam daftar rekomendasi dari saya cuma beliau emang gak pernah pos-pos di WA Group yang rajin jawab di WA Group kanker itu dokter Pianto Halim itu rajin banget jawabin di WA Group menghitamkan rambut pakai apa olah nafas buming olah nafas pelan tapi ya pelan-pelan tapi ada tuh pak seingat saya pak yang lebih cepat daripada saya ikut olah nafas 3 bulan aja udah fotonya di upload di grup di grup yang berbayar yang kem saya pakai hitam pak pakai hitam pak gimana nih muridnya lebih hitam daripada gurunya jadi dulu pernah sih pak pakai minyak kemiri pak kayaknya gak kaya efek udah nyoba pakai tonic ini gak nyoba nah terus terang bulan ini baru saya dikasih orang tonic merek tertentu harganya setahu saya mahal saya coba deh nanti kalau ada hasilnya saya baru endorse kalau enggak walaupun dikasih gue hanya orang ngasih sampel saya tapi coba dulu kalau nanti enggak kan gimana habis keramas bilas pakai eco-enzyme iya jadi habis keramas saya kan keramas pakai sampo mandi juga pakai sabun setelah itu eco-enzyme diencerkan seribu kali saya siram aja udah terus andukan gitu ya orang kanker boleh minum madu gak sama gula aren ya kalau saya simak dokter Elizabeth dokter Pak Baworuntu boleh yang yang harus hati-hati kan sebenarnya madu itu bagaimana juga mengandung glukosa mengandung gula cukup tinggi madunya asli makin bagus madu pahit makin bagus karena dalam madu selain ada gula yang tidak bagus tapi kan ada propolis ada antioksidan ada ini ada itu jadi sebenarnya kan gini kalau saya sih kadang-kadang juga benar madu misalnya buah yang gulanya tinggi tapi ada seratnya ada vitaminnya nah kalau buah bisa diakali di fermentasi sekarang madu ada juga loh madu yang di fermentasi itu ada untuk mengurangi kadar gulanya sering juga disebut dengan apa namanya imunator honey madu yang menaikkan sistem imun padahal semua madu itu menaikkan sistem imun tapi itu pada prinsipnya madu yang di fermentasi di youtube banyak mengajarkan memfermentasi madu jadi madu dikasih nenas biasanya atau jeruk lemon lalu disimpan beberapa hari atau beberapa minggu itu menjadi imunator honey nah maka itu ada gulanya tapi rendah nah sekarang gini kanker kan juga harus gula rendah ya sudah merendahkan gulanya itu buang aja nasinya buang aja yang namanya roti-roti bakmi tapi kita berani makan madu sehingga dalam total kita tuh satu hari misalnya butuh gula sekian ya lalu dari mana tuh asal gulanya dari madu dari buah gitu ya karena daripada nasi cuma gula bahkan seratnya gak ada ubi ungu masih ada gulanya ada seratnya ada riboflavinnya ada antioksidannya karena ungunya itu terong ungu ubi ungu nah ini karbohidrat yang lebih baik termasuk juga kayak madu maka supaya makan madunya tuh gak menaikkan gula ya nasinya yang dibuang karbohidrat yang cuma karbohidrat istilahnya nasi roti bakmi udah buang aja supaya nanti waktu makan buah orang kanker kan harus banyak makan buah karena butuh antioksidannya kalau misalnya buahnya pun dimakan lalu fructusnya kebanyakan akhirnya malah kena fatty liver dicek coba fatty livernya berapa tinggi pak kurangin buahnya kenapa? kurangin fructusnya tapi kita butuh vitaminnya ya di fermentasi kan begitu jadi kalau tahu kenapa fermentasi itu gunanya buat apa? mengurangin gulanya jadi kita bisa mengurangin gulanya madu boleh gak? madu ada apanya? ada ini-ini yang bagus-bagus banget tapi ada glukosannya ya glukosannya gak apa-apa kan kita gak makan nasi begitu nasinya juga gak mengurangin gitu ya agaknya makan madu tapi lebih baik makan madu gak makan nasi lebih baik saya kadang-kadang makan pisang gak pakai fermentasi saya ambil kaliumnya kalau gula saya naik ya saya sepedaan aja jalan kaki setengah jam gulanya turun kok gak perlu takut dengan gula sebenarnya banyak juga yang sampai takut banget dengan gula tapi konsekuensi kalau makan pisang olahraga dong kan gitu gak mau yaudah di fermentasi ya jadi akhirnya ekoenzim ada expirednya kalau dalam kondisi tertutup makin lama makin bagus sama juga fermentasinya 3 bulan minimal 2 tahun bagus 5 tahun bagus sudah dipanen dibotolin penuh gak ada udaranya tutup rapat ini produksi 9 Oktober 2021 ya ini 9 Oktober 2021 kalau tertutup rapat seperti ini gak ada udaranya jadi waktu ngisi dirapetin sama sekali mau 10 tahun gak masalah tapi begitu dibuka mulai dipakai sebaiknya sebulan dihabiskan karena kalau begitu gak habis nanti akan ada putih-putih di atasnya itu gak apa-apa juga putih-putih itu jamur baik untuk melindungi yang di bawahnya maka biasanya orang menyarankan ekoenzim misalnya kita punya cadangan 1 liter begitu mau dipakai dipecah botol yang 200 milian penuh-penuh yang penuh tutup rapat itu bertahun-tahun gak masalah yang gak ditutup rapat yang botol kecil habiskan dalam sebulan jadi kalau ekoenzim belum dipanen sudah setahun gak apa-apa salah mau 5 tahun juga gak masalah minimal 3 bulan itu minimal yang penting tutupnya rapat sudah setahun tapi karena gak dibuka ternyata tutupnya bolong plastiknya bolong yaudah nanti baunya bau sampah bau busuk jadi kayak pupuk selama tutupnya rapat itu bagus makin lama makin bagus bahkan kalau di enzim bakti kalau nyimpannya sudah di atas 2 tahun diminum pun boleh tapi sebelum 2 tahun gak apa-apa itu minimal saya punya klasik enzim yang udah 2 tahun karena saya gak mau repot sekali bikin 5 botol masing-masing 15 liter jadi yang satu di tempat panen waktu setahun waktunya satu setengah tahun besoknya lagi gak masalah cek fatty liver dimana ya rumah sakit pergi ke rumah sakit atau ke Prodia cek rumah sakit aja paling pasti lengkap cek untuk fatty liver kalau itu gak bisa pakai alat timbang-timbang itu gak bisa itu masuk ke rumah sakit oke terima kasih untuk hari ini ya lagi ini akhir Juli camp camp lansia sudah ditutup karena sudah 68 orang ikut udah melebih kapasitas 60 ya karena memang lansia saya book hotelnya hanya semuanya di lantai dasar hanya panitia yang di lantai atas tapi semuanya lantai dasar supaya gak naik turun tangga maka saya batasi 60 ya ikut nanti September masih akan ada lagi camp yang tidak tidak di September nanti kita gak sebut lansia tapi camp kesehatan jadi semua usia karena kalau sekarang di camp lansia lalu yang tidak lansia enggak tapi emang mayoritas akan lansia ya itu September akan ada lagi tapi kalau yang memangnya luar kota luar pulau maka pelajaran yang dari saya saya bikin kelas berbayar mulainya 4 Agustus seminggu satu kali selama 15 dari saya 13 dari saya 12 modul berarti 12 minggu nanti Mas Gunggung dan Dr. Genti masuk di tengah-tengah ya sesuai dengan waktu yang mereka ada itu kelas pola hidup sehat secara berbayar ikut yang bayar ikut juga paginya gratis tapi tentu malam harinya bisa ikut tanya panjang lebar dan dijelaskan secara urut ya silakan capri saya untuk yang berminat kelas pola hidup sehat ya PHS yang berbayar yang gratis ya simak aja rajin-rajin BA Group atau masuk ke Youtube lalu apa yang mau ditanyakan ketik di Youtube karena semuanya baik Q&A workshop sudah di upload semuanya ya selamat pagi sampai jumpa lagi semen pagi terima kasih selamat pagi